Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHS Lovers Balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya Dan seperti yang sudah kita saksikan di episode tadi malam Dimana saat ini nyawa Tante Merlin dalam bahaya Dimana Pak George menyandra Tante Merlin Dan dibawa ke kandang buaya agar pajar menyalahkan Leah kepada Pak George Karena Leah sudah membunuh gajah kesayangan Naura anaknya Namun saat ini Leah dan Nana yang mendatangi Naura di rumah sakit dimana Naura dirawat Disitu Leah memberi semangat kepada Naura Bahkan Leah pun meminta maaf kepada Naura jika dirinya tidak sengaja membuat gajah kesayangan Naura keracunan Dan secara mengejutkan disitu Naura yang tiba-tiba bisa bangun Karena melihat anak buah Pak George akan menyakiti Leah dan juga Nana Tanpa sadar Naura terbangun karena Naura berkata semua itu karena Leah Leah sudah memberikan semangat kepada Naura Sehingga dia bisa kembali semangat untuk sembuh ya Dan sepertinya setelah Pak George melihat Naura sembuh Pak George pun akan memaafkan Leah dan pajar Dan akan melepaskan Tante Merlin karena saat ini Tante Merlin sedang disandra oleh Pak George di kandang buaya Dan tidak lama lagi anak buah Pak George pun akan memberitahu jika Naura sudah sembuh berkat Leah ya guys Dan disisi lain pun Pak Nopal yang saat ini terus berusaha mencari dokter terbaik untuk kesembuhan junior Bahkan dia rela membayar berapapun untuk kesembuhan junior Namun disitu Kepin mendengar pembicaraan Pak Nopal saat Pak Nopal ingin mencari dokter terbaik dan berani membayar mahal Lalu apakah Kepin akan tahu jika Pak Nopal adalah ayah kandung Nana Tapi sepertinya Pak Nopal pun lebih pintar dari Kepin ya guys Dan sepertinya Pak Nopal pun akan mencari alasan tepat kepada Kepin agar Kepin tidak mencurai gainya Oke guys namun sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode tadi malam Ibu Parah yang mengetahui jika Nek Ratu membuat surat wasiat baru Yang dimana warisan keluarga Buana tetap jatuh kepada junior Namun Ibu Parah tidak terima dan menyuruh anak buahnya untuk merampok dan mengambil surat wasiat tersebut dari Pak Pengacara Disitu pun anak buah Bu Parah berhasil mendapatkan surat wasiat tersebut Ibu Parah tidak terima jika junior menjadi pewaris Buana Lalu di sisi lain pun dimana saat ini Nek Ratu yang meminta Pak Asia dan Lula untuk mencari keberadaan Nana dan juga Dewa Karena Nek Ratu ingin Nana dan Dewa kembali pulang ke rumah Buana Namun saat ini Pak Asia dan Lula belum tahu dimana keberadaan Dewa dan juga Nana ya guys Semoga saja ya guys kejahatan Ibu Parah akan segera diketahui oleh Nek Ratu Agar Ibu Parah bisa segera mendapatkan balasan yang setimpa Dan semoga saja Pak Nopal pun segera memberitahu Nana dan Dewa jika dia adalah ayah kandung Nana yang sebenarnya Agar Dewa tidak selalu cemburu dan salah paham kepada Pak Nopal Dan Pak Nopal pun bisa segera membantu Dewa dan juga Nana untuk membantu pengobatan junior Nah guys itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh